Halo, selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas 3 fakta unik tentang sejarah di balik tembok besar China, salah satu keajaiban dunia yang paling terkenal. Tembok besar China adalah struktur pertahanan yang dibangun oleh berbagai dinasti sepanjang sejarah untuk melindungi perbatasan China dari serangan musuh. Tembok ini memiliki panjang lebih dari 21.000 km dan tinggi antara 4,5 hingga 9 meter. Namun, ada banyak hal yang mungkin belum Anda ketahui tentang tembok ini. Mari kita simak bersama. Fakta pertama, tembok besar China tidak terlihat dari luar angkasa. Banyak orang percaya bahwa tembok besar China adalah satu-satunya buatan manusia yang bisa dilihat dari luar angkasa, bahkan dari bulan. Namun, ini hanyalah mitos yang tidak berdasar. Tembok besar China sebenarnya terlalu tipis dan menyatu dengan lanskap sekitarnya, sehingga sulit dibedakan dari jarak yang jauh. Para astronot yang pernah keluar angkasa mengaku tidak bisa melihat tembok ini tanpa bantuan alat optik. Jadi, jangan percaya jika ada yang mengatakan bahwa mereka bisa melihat tembok besar China dari luar angkasa. Fakta kedua, tembok besar China bukanlah tembok yang berkelanjutan. Meskipun namanya tembok besar China, tembok ini sebenarnya terdiri dari serangkaian tembok yang diberi benteng dan penghalang alami seperti pegunungan. Tembok ini dibangun pada waktu yang berbeda dan oleh dinasti yang berbeda sepanjang sejarah. Bagian paling awal dari tembok besar China dibangun pada abad ke-7 SM pada periode negara-negara berperang. Seiring waktu, tembok dan benteng tambahan dibangun dan dihubungkan, menciptakan sistem pertahanan yang lebih terpadu. Saat ini, banyak bagian tembok besar China yang terbuka untuk pengunjung, masing-masing memiliki sejarah dan karakteristik uniknya sendiri. Beberapa bagian tembok terpelihara dengan baik dan telah dipugar, sementara bagian lainnya perlahan-lahan runtuh. Fakta ketiga, tembok besar China dibangun dengan bahan utama yang tidak terduga, yaitu beras ketan. Ya, Anda tidak salah dengar. Beras ketan adalah salah satu bahan yang digunakan untuk membuat semen yang mengikat batu-batu tembok. Beras ketan dicampur dengan kapur dan tanah liat, kemudian dipanaskan hingga menjadi pasta lengket. Pasta ini kemudian digunakan untuk mengisi celah-celah antara batu-batu tembok, membuatnya lebih kuat dan tahan lama. Beras ketan juga memiliki sifat anti-air, sehingga mencegah tembok dari kerusakan akibat hujan atau salju. Tidak heran jika tembok besar China bisa bertahan selama ribuan tahun. Itulah tiga fakta unik tentang sejarah di balik tembok besar China yang mungkin belum Anda ketahui. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jika Anda suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.